Ketenangan sebuah desa di Pekanbaru, Riau tiba-tiba harus terusik. Bagaimana tidak warga dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria dalam kondisi tanpa pusana dan sebagian mata tertutup lakban. Dugaan kuat adanya pembunuhan di balik penemuan jasad ini pun sontak menyeruak. Keheningan desa Kasikan, Kecamatan Tapunghulu, Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Riau seketika sirna akibat sebuah peristiwa tragis terjadi di desa tersebut. Hari itu, Senin 24 Februari 2020, warga desa tiba-tiba digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang terkeletak di pinggir jalan Petapahan. Yang mengenaskan, jasad pria itu ditemukan dalam posisi telentang dan hanya mengenakan pakaian dalam. Dari pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, terdapat luka di kepala korban serta sebagian mata korban yang tertutup lakban. Dugaan kasus pembunuhan pun semakin kuat. Pasca penemuan jasad ini. Polisi yang tiba di lokasi dibantu warga desa langsung mengevakuasi jasad korban. Setelah tiba di rumah sakit Bayangkara, Pol Daryau, jenazah pria itu langsung diidentifikasi. Identitas jasad korban pun terkuak. Atas nama Samsul Bahri, berusia 37 tahun dan dikenal sebagai seorang pengusaha tepung bakso. Menurut polisi, Samsul Bahri dilaporkan hilang oleh pihak keluarga satu pekan sebelum ia ditemukan tak bernyawa. Dari hasil otopsi, Samsul Bahri diduga kuat tewas akibat dianiaya. Yang jelas kami perlu sampaikan bahwa korban tersebut meninggal adalah terkait suatu perkara bidana. Yang jelas ada kekerasan yang menembakkan korban meninggal. Sebelum penemuan jasad Samsul Bahri, yaitu satu hari setelah korban dilaporkan hilang, mobil jenis minibus yang dikendarai korban sudah terlebih dahulu ditemukan. Naas, mobil korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di desa rantau berangin Kampar yang jaraknya sangat jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Misteri pembunuhan terhadap seorang pengusaha tepung bakso bernama Samsul Bahri ini pun sontak memunculkan berbagai tanya. Siapakah manusia yang tega menganiaya korban dan membakar mobilnya itu? Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, Turnback Crime, RTV. Sebelum penemuan jasad Samsul Bahri, sang istri menyatakan bahwa suaminya itu pamit pergi untuk mengantar pesanan tepung bakso ke sebuah pabrik roti. Namun semenjak itu, tak pernah ada lagi kabar yang ia terima hingga polisi mendapati mobil yang dikendarai Samsul Bahri sudah hangus terbakar di sebuah desa yang berjarak sangat jauh dari rumah korban. Kepergian Samsul Bahri yang pamit untuk mengantarkan tepung bakso ke sebuah pabrik roti pada Kamis 20 Februari lalu. Menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang istri Elsa Mega. Semenjak itu, Elsa tak pernah menjumpai suaminya kembali. Karena khawatir lantaran korban tak kunjung memberi kabar, Elsa Mega langsung melaporkan kasus hilangnya korban ke polisi. Kabar pertama pun datang dan membuat hati Elsa Mega bergecolak. Satu hari pasca hilangnya Samsul Bahri, polisi menemukan sebuah mobil yang diduga dikendarai korban dalam kondisi hangus terbakar di desa Rantau Berangin, Kamparial. Suami saya pergi Kamis sepagi jam 9. Sampai sekarang belum ditemukan di mana posisinya, di mana keberadanya. Kamis jam 11 malam dijumpakan mobil suami saya terbakar hangus di daerah Rantau Berangin. Jadi saya makin khawatir lah. Di situ nggak ada korban, keluarga semua udah sisir daerah sana. Udah berapa kilo-kilo dari mobil itu nggak dijumpa. Nggak dijumpa. Udah berhari-hari sana, masyarakat sana, semua udah mencari nggak dijumpa. Ini udah hari kelima. Saya... Bingung. Dari polisinya belum ada kabar. Cuma bilang sabar, Bu. Sabar, kami lagi bekerja. Nomornya nggak ating. Sebelumnya suami ibu ada punya musuh atau gimana? Nggak ada musuh. Setahu saya nggak ada, tapi nggak tahulah. Terakhir komunikasi dengan suami ibu gimana? Terakhir ganti. Baik. Saya nggak ada kelahir sama suami. Baik hubungan suami istri baik, sama anak-anak baik, sama ipar, sama saudara. Suma baik. Nggak ada yang bermasalah. Sejak mobil suaminya ditemukan hangus terbakar, Elsa Mega masih berharap Samsul Bahari pulang dalam kondisi selamat. Namun takdir berkata lain. Elsa Mega harus menerima kenyataan bahwa sang suami ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Pada Senin 24 Februari lalu, dengan kondisi yang mengenaskan. Tewasnya Samsul Bahari serta mobilnya yang terbakar membuat polisi terus bekerja keras menguak misteri kasus pembunuhan ini. Fakta yang akan menyingkap tabir kasus kematian Samsul Bahari ini pun perlahan mulai terkuak. Tak lama setelah korban berpamitan pergi mengantar tepung bakso ke sebuah pabrik roti, rumah korban tiba-tiba didatangi seorang pria tak dikenal. Elsa Mega merasa janggal saat pria yang datang itu meminta surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil milik sang suami. Merasa curiga, istri korban tidak mau menyerahkan STNK mobil tersebut kepada tamu asing yang tak dikenalnya itu. Ceritanya kan dah habis nih, ceritanya orangnya nggak ada. Saya balik lagi, ada adik Ipar di rumah, saya ceritakan langsung kejadian. Penemuan mobil korban dalam kondisi hangus terbakar, adanya jasad korban dalam kondisi menginaskan. Dan rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan pria misterius untuk meminta STNK mobil korban. Menjadi petunjuk kuat bagi polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan ini sekaligus menangkap pelakunya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, Turnback Crime, RTV. Tersaga pembunuhan Samsul Bahri mengaku sakit hati karena perkara jual beli tanah. Turnback Crime, melepas kejahatan, segera kembali. Terima kasih telah menonton!